Hai pemanfaatan telur rusak atau telur busuk nah ini adalah telur yang saya tetaskan tapi embrionya mati di tengah jalan ada yang invertil juga jadi kalau dibuang begitu saja kan sia-sia jadi kali ini saya manfaatkan untuk makan maggot sebenarnya langsung dikasihkan ke maggot bisa cuman kadang ada telur yang saat dipecahkan dia akan meletus jadi resikonya nanti cairan telur di dalamnya yang udah busuk bau akan nipat kemana-mana di kalau sama saya itu di direbus jadi ini ada telur sisa saya masukin panci yang udah ada airnya ingat pancinya jangan panci yang punya emah ya takutnya pas rebus meletus nanti pancinya bau ini pancinya panci bekas jelek saya biasa pakai buat aduk makanan ayam juga ini saya masukin semua lalu tinggal direbus sampai matang kurang lebih ya sekitar 7-8 menit oke langsung saya skip aja nah udah matang nih tinggal diangkat terus nunggu sampai telurnya dingin baru dikasihkan ke maggot nah ini telurnya habis direbus sudah dingin tinggal kasihkan ke maggot ini saya pindahkan dulu ini telur busuk jadi kalau dibuang percuma jadi masalah jadi lebih baik diolah nah ini tinggal kasih ke maggot nah ini maggotnya ini baru usia berapa ya kemarin sekitar lima hari kemudian 6 hari nih ini kemarin saya tebar 10 gram jadi ini telurnya tinggal di pecahkan saja lalu diberikan sama cangkangnya aja nanti kalau udah habis baru diambil cangkangnya kalau telurnya nggak direbus saat di pecahkan begini telur yang busuk itu akan meledak atau meletus pecah jadi nanti isinya bercecacar kemana-mana resikonya kalau kena mata berbahaya jadi saya rebus dulu ini udah hampir jadi mati di tengahnya oke cukup sekian tutorial dari saya terima kasih oke 3 saya액 dari ini ambil dikasi dikasi